Hai Moms, kembali lagi di Youtube Channel Nakita bersama saya Gita. Dari video kali ini saya akan melakukan review ini ada produk dari Korea, yaitu ada Secret Key Starting Treatment Eye Cream. Nah apakah Moms di rumah punya masalah yang sama seperti saya, yaitu Dark Circle atau lingkaran hitam yang parah banget di bawah mata. Mungkin sekarang nggak gitu kelihatan ya Moms, karena saya menggunakan makeup, tapi kalau misalnya ini semua dihapus, aduh Dark Circle saya itu beneran yang pertama gelap banget, selalu kedua banyak kerutana, dan yang ketiga kayak agak masuk ke dalam gitu. Jadi saya tuh kelihatan capek banget, dan bahkan kalau misalnya lagi pakai makeup yang ringan dan nggak pakai concealer, itu kadang orang-orang suka mikir saya sakit, karena saking pucatnya gitu, saking lemesnya kelihatannya, gara-gara matanya hitam. Nah disini tuh saya sudah mencoba beberapa eye cream sebelumnya, tapi disini akhirnya saya mencoba eye cream dari Secret Key. Ini ada, Secret Key ini adalah skincare dari Korea. Nah Secret Key ini memang sudah cukup terkenal ya Moms, jadi dia memang lumayan pricey harganya, tapi dengan kualitas yang bagus juga. Jadi kalau kayak gini nih, biasanya kita menganggapnya normal gitu wajar, karena kalau misalnya bagus dan hasilnya memang bagus juga, ini kayak ada, ya ada harga, ada kualitas gitu ya. Nah disini saya punya starting treatment eye cream, nah ini sebenarnya adalah ukuran travel-nya, ini adalah travel size, tapi kalau misalnya untuk ukuran aslinya, atau kalau misalnya Moms beli satuan nih si eye cream ini, ini agak lumayan besar dan lebih pricey lagi. Dan untuk travel size ini sendiri, kita dapat produk hanya sekitar 15 gram atau 0,52 mili. Nah kalau misalnya dari packagingnya sendiri, ini saya suka banget karena dia didominasi oleh warna putih, dan kelihatannya kayak memang skincare branded, skincare high-end yang emang kelihatan mahal, dan eksklusif gitu ya. Di sini ada tulisannya galactomyces contain, jadi ada kandungan galactomyces-nya. Untuk si claim-nya sendiri dari Secret Key ini, ini dia bilang kalau eye cream ini mengandung galactomyces yang high concentrate, jadi tinggi gitu konsentrasinya, dan dia bisa membantu untuk mengembalikan vitalitas kulit, dan terutama untuk daerah mata. Jadi kalau misalnya bahasa mudahnya, mungkin ya dia akan membantu untuk mengencangkan kulit di daerah mata. Nah karena kulit di daerah mata sama dia dikencangkan, jadinya garis-garis halus itu juga hilang, lalu kegelapan di daerah mata kita juga bisa dihilangkan atau dipudarkan gitu. Nah Mams, kalau untuk teksturnya sendiri, ini teksturnya seperti ini, dia kayak berbentuk gel yang padat, ini tuh bener-bener padat banget, kayak kental banget gitu sama sekali gak jatuh, kalau misalnya saya miringin tangan saya. Dan ini biasanya, kalau misalnya saya rasakan ya, dia ini menyerapnya juga sangat mudah nih, kalau misalnya di kulit mata. Untuk penggunaannya sendiri, biasanya menggunakan eye cream ini harus di tap-tap, jadi jangan digeser, jadi kita tap-tap seperti ini. Nah kalau saya biasanya menggunakannya gak hanya di bawah mata, tapi juga full sampai kelopak, biar kalau misalnya emang, misalnya si produk ini bisa mencerahkan gitu ya, nah jadi yang cerah gak hanya bawah matanya aja, jadi bener-bener balance ke semua bagian mata. Dan kalau untuk wanginya sendiri nih Mams, wanginya dia ini memang saya rasakan emang ada fragrance tambahannya, tapi gak begitu menyengat. Dan wanginya ini seperti skincare-skincare mahal gitu ya, emang wanginya tuh beda, kalau misalnya harganya udah mahal, wanginya juga ya wangi-wangi skincare mahal gitu Mams. Nah kalau ini saya suka banget sama wanginya, dan wanginya ini yang kalau misalnya kita selesai gunakan, ya paling 2-3 menit dia langsung hilang, jadi tetap nyaman kalau misalnya mau dibawa tidur. Nah Mams, sekarang saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Secret Key Eye Cream ini selama kurang lebih 2 minggu. Nah yang saya rasakan pertama, mungkin kalau misalnya masalah mencerahkan lingkaran hitam, ini memang agak sulit ya, saya bukan bilang kalau produknya ini jelek atau gak berfungsi, tapi karena saya pribadi ngerasa kalau lingkaran hitam yang ada di mata saya ini emang udah menahun dan udah keturunan juga, jadi kayaknya emang susah banget untuk hilanginnya, walaupun itu eye cream yang sangat bagus sekalipun, saya juga ngerasa kayak butuh waktu mungkin bulanan, bahkan hingga tahunan, dan itu juga harus rutin. Jadi selama 2 minggu ini saya belum merasakan ada perubahan signifikan di mengenai kegelapan atau mengenai warna si lingkaran hitam ini. Tapi kalau misalnya ngomongin tekstur, ini saya jadi ngerasa kalau wajah saya pastinya jadi kelihatan lebih segar, dan garis-garis halusnya ini juga kelihatan pudar. Jadi mungkin 2 itu yang bisa saya review dan bisa saya rekomendasikan buat mams. Nah tapi kalau misalnya mams punya masalah seperti saya, yaitu lingkaran hitam yang menahun dan memang sudah keturunan, memang ini butuh waktu yang gak cepat nih, memang butuh waktu yang gak instan. Nah mams, jadi sekarang worth it atau enggak nih? Buat mams mencoba dan membeli langsung eye cream dari Secret Key ini. Nah kalau buat saya sebenarnya ini worth it-worth it aja sih mams, karena walaupun tadi lingkaran hitam saya memang gak begitu ngaruh untuk perubahan warnanya, tapi untuk efek-efek lainnya ini saya merasakan banget, dan eye cream ini memang susah banget untuk dicari yang cocok, cocok-cocokannya tuh susah banget. Jadi kalau misalnya mams masih cari-cari nih kira-kira eye cream mana nih yang cocok, eye cream mana yang berfungsi dengan baik di kulit mams, ini bisa jadi salah satu opsinya, bisa jadi salah satu pilihannya. Jadi menurut saya kalau misalnya mams beli yang travel kit atau travel size-nya, ini gak rugi kalau mau dicoba, dan ya saya harap sih bisa jadi salah satu eye cream yang cocok di kulit mams. Nah mams itu dia tadi review dari saya mengenai Secret Key Starting Treatment Eye Cream, nah kalau misalnya mams suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe youtube channel Nakita, dan selalu update terus di playlist mams fashion and beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.